Tengah Salah satu jenis jamur yang saat ini banyak dibudidayakan adalah jamur tiram. Selain potensinya yang cukup menjanjikan, jamur tiram dapat hidup dengan baik di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Budidaya jamur tiram saat ini memiliki potensi yang sangat menjanjikan. Kebutuhan pasar terhadap jamur ini kian-harikian meningkat. Kedua, investasi yang kita butuhkan untuk membudidayakan jamur tiram cukup murah. Bahkan kita bisa melakukannya secara bertahap. Satu hal lagi, Indonesia merupakan negara yang ada di wilayah beriklim tropis. Sehingga kita dapat memanen jamur tiram sepanjang tahun. Dalam pembudidayaan jamur tiram ada dua kegiatan utama, yaitu Pembuatan media tanam dan menginokulasi bibit ke dalam media tanam, atau pembuatan baklok, dan menumbuhkan miselium sampai menjadi badan buah. Dari dua tahapan utama tersebut, yang paling sulit adalah membuat baklok yang akan digunakan sebagai media tanam untuk jamur tiram. Langsung saja kita bedah tahapan-tahapan pembudidayaan jamur tiram. Pertama, buat dulu media baklok. Berikut cara membuatnya. Satu, ambil serbuk gergaji kayu sebesar 80% atau 8 nons. Lalu campur dengan bekatul sebesar 10-15%. Kemudian kapur pertanian atau dolomit yang sudah dingin berupa serbuk dan air secukupnya. Semua bahan dicampur dan diaduk rata. Dua, masukkan bahan kompos yang sudah diaduk ke dalam plastik ukuran 1 kg atau ukuran 20-30 cm. Kemudian dipadatkan dengan botol. Tiga, setelah itu baklok dikukus atau disterilisasi dengan cara dimasak selama 8-10 jam. Dengan suhu 85-110 derajat Celcius. Empat, setelah direbus kemudian baklok didiamkan selama 24 jam atau semalaman. Tujuannya untuk menormalisasikan suhu baklok di ruang inokulasi. Pembuatan kumbung Kumbung merupakan rumah atau tempat untuk menempatkan, merawat, dan menumbuhkan jamur di dalam baklok. Kumbung merupakan sebuah bangunan yang berisi rak untuk meletakkan baklok. Bangunan yang digunakan harus dapat menjaga suhu dan kelembaban ruangan. Kumbung biasanya terbuat dari bambu atau kayu. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu atau papan kayu. Sedangkan atapnya bisa dari genteng atau sirap. Untuk lantainya, sebaiknya tidak diplester. Atau biarkan masih tanah, agar air yang digunakan untuk mengiram jamur bisa meresap. Dalam kumbung juga dilengkapi dengan rak bertingkat, fungsinya untuk menyusun baklok. Rangka rak bisa terbuat dari bambu, kayu, atau lempengan besi. Rak diletakkan berjajar rapi agar mudah dalam menyusun baklok. Diatur juga jarak antara rak satu dengan yang lain, untuk melakukan perawatan baklok. Jarak ketinggian antara rak sebaiknya tidak kurang dari 40 cm, dan bisa dibuat 2-3 tingkat. Lebar rak yang dibuat yaitu 40 cm, dengan panjang rak 1 meter. Dengan ukuran tersebut, satu rak bisa memuat antara 70-80 baklok. Tapi, kamu juga biar membuat rak sesuai dengan keperluan, seperti berapa banyak baklok yang akan dirawat. Setelah kumbung dan perlengkapan di dalamnya jadi, kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Berikut ini langkah yang harus disiapkan. Membersihkan kumbung dan rak. Melakukan pengapuran dan penyemprotan fungisida pada bagian kumbung. Diamkan selama kurang lebih 2 hari sebelum baklok dimasukkan ke dalam kumbung. Setelah 2 hari, masukkan baklok yang sudah siap ditumbuhkan. Ciri-cirinya, seluruh baklok sudah mulai tertutupi oleh serabut putih. Menyusun baklok. Susunlah baklok dengan meletakannya pada rak secara vertikal, dengan lubang baklok mengarah ke atas. Atau, bisa juga disusun secara horizontal, dengan lubang baklok menghadap ke samping. Hal yang harus diperhatikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika budidaya jamur tiram. Perhatikan suhu dan juga kelembaban di dalam kumbung agar tetap terjaga sesuai standar. Jika cuaca sedang panas, kering, atau berangin, maka suku dan kelembaban di dalam kumbung pasti akan ikut terpengaruh menjadi lebih panas, karena air cepat menguap. Jika hal tersebut terjadi, tingkatkan intensitas penyiraman. Penyiraman dilakukan untuk mencegah jamur sulit tumbuh karena suhu yang terlalu tinggi dan kelembaban di dalam kumbung kurang. Atur juga sirkulasi udara di dalam kumbung agar jamur tidak cepat layu dan akhirnya mati. Pengaturan sirkulasi udara dapat kamu lakukan dengan menutup sebagian lubang sirkulasi atau ventiasi saat angin sedang kencang. Jadi, cukup menutup lubang sirkulasi udara saat ada angin kencang. Dan ketika angin sudah normal kembali, sobat dapat membuka lubang sirkulasi. Tapi ada yang harus sobat tekankan, bahwa jangan sampai jamur tiram kekurangan udara segar. 3. Pengendalian hama dan penyakit pada pembudidaya jamur tiram Pemeliharaan baklok itu penting, tetapi, pengendalian hama dan penyakit juga tidak kalah pentingnya. Sebisa mungkin cegahlah hama dan penyakit yang mungkin saja dapat menyerang jamur tiram. Hama dan penyakit yang menyerang biasanya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tempat jamur tiram dibudidayakan. Sehingga, antara tempat budidaya yang satu dengan yang lainnya, tentu memiliki kemungkinan terkena masalah yang berbeda-beda. Salah satu hama yang bisa menyerang jamur tiram adalah ulat. Hama inilah yang paling sering dijumpai. Penyebab munculnya ulat ini ada beberapa faktor. Mulai dari kelembaban, lingkungan yang tidak bersih, dan kotoran sisa pangkal atau tangkai jamur yang tidak terpanen. Pada tingkat kelembaban yang terlalu tinggi, hama ulat ini dapat muncul. Selain itu, ulat lebih sering muncul ketika musim hujan tiba. Semut dan laba-laba juga merupakan hama yang biasanya menyerang jamur tiram. Untuk mengatasinya, kita cukup membongkar saja sarangnya dan menyiram dengan minyak tanah. Atau bisa juga melakukan penyemprotan insektisida. Tapi, penyemprotan merupakan cara terakhir yang lebih baik dihindari. Karena, produk jamur tiram merupakan produk organik. Sangat disarankan untuk menghilangkan hama semut dan laba-laba dengan cara mekanis. Karena dapat memangkas biaya dan ramah lingkungan. Saat budidaya jamur, hal yang biasa muncul adalah tumbuhnya jamur lain seperti rhizopus, bucor, aspergillus, dan penicillium. Biasanya, jamur pengganggu tersebut akan muncul pada substrat baklok. Serangan dari jamur-jamur tersebut sifatnya adalah patoget. Biasanya ditandai dengan tumbuhnya miselium berwarna hitam, hijau, kuning, dan muncul lendir pada substrat. Miselium yang terkontaminas tersebut akan mengakibatkan pertumbuhan jamur tiram menjadi terhambat. Bahkan, jamur tiram bisa tidak tumbuh sama sekali. Penyakit ini bisa terjadi karena lingkungan dan peralatan yang digunakan saat membuat media kurang. Bersih, atau bisa juga karena lingkungan di dalam kumbung terlalu lembab. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita perlu melakukannya saat awal pembuatan baklok. Yaitu dengan menggunakan peralatan yang steril dan menjaga kebersihan lingkungan. Setelah baklok berada dalam kumbung, kelembaban udara di dalam kumbung juga harus diatur agar tidak terlalu tinggi. Penyakit ini bisa menyerang baklok saat masih tertutup ataupun sudah dibuka lubangnya. Jika ditemukan ada baklok yang berwarna kehitaman, segera musnahkan dengan cara dikeluarkan dari dalam kumbung lalu dibakar. 4. Panen dan pasca panen Setelah melakukan perawatan, selanjutnya kita akan memanen jamur tiram. Waktu dan cara panen Waktu tanam jamur tiram bisa dibilang cukup cepat. Pemanenan jamur tiram dapat dilakukan dalam waktu 40 hari setelah pembibitan, atau sekitar 2-3 minggu setelah tubuh buah mulai terbentuk. Kriteria jamur tiram yang melayak panen adalah jamur yang ukurannya cukup besar dengan tepi meruncing, tapi belum mekar sepenuhnya atau belum pecah. Jamur dengan kondisi tersebut tidak mudah rusak saat dipanen. Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi saat akan memasarkan jamur tiram, yaitu memiliki keseragaman berat dan ukuran jamur. Pencucian dan penyortiran Setelah jamur dipanen, segera cuci menggunakan air bersih, lalu pisahkan antara bagian tubuh buah dengan pangkalnya. Proses ini penting karena bagian pangkal batang cukup keras. Selain itu, jika ada penggunaan pesticida, racun pesticida biasanya akan mengendap pada bagian pangkal dan masih ada kemungkinan residunya terdapat pada tubuh buah. Setelah benar-benar bersih, lakukan penyortiran, fungsinya untuk mengelompokkan jamur tiram berdasar bentuk dan ukurannya. Selain itu, penyortiran juga bertujuan untuk memperoleh hasil jamur yang seragam, sehingga akan lebih menarik pembeli saat sudah dipasarkan. Pengemasan Jamur tiram biasa dikemas menggunakan plastik kedap udara. Kemasan yang kedap udara dapat memberikan umur simpan jamur tiram yang lebih lama. Tetapi, idealnya, penyimpanan jamur tiram menggunakan plastik kedap udara. Kesegarannya dapat bertahan antara 2 sampai 4 hari. Semoga bermanfaat.